Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat kerajinan tangan dari gelas plastik bekas Nah, untuk gelas plastik bekasnya tidak harus seperti pada video ya Kalau kalian memiliki gelas plastik bekas minuman di rumah juga bisa dipakai Nah, seperti ini cara mengguntingnya Kita tuang dulu pada bagian atasnya, kemudian kita gunting cacah Kecil-kecil, memanjang Nah, kita lakukan sampai nanti habis ya Sampai selesai Nah, kita gunting pelan-pelan saja nanti biar hasilnya rapi Nah, setelah itu kita akan lem dan kita tempelkan pada bawahnya Nah, seperti ini kita lakukan pelan-pelan saja biar nanti hasilnya lebih rapi Nah, seperti ini kita tempelkan satu per satu Nah, nanti kalau jadinya seperti pada video Nah, selanjutnya kita akan membuat daunnya Untuk membuat daunnya kita menggunakan bekas potongan tadi Bagian atasnya kita gunting Nah, seperti ini Mengapa kita ambil yang bagian atasnya karena bagian atasnya itu terdapat ada alur seperti tulang daun Jadi bagian alurnya nanti kita akan jadikan di tengah menjadi tulang daunnya Nah, setelah itu kita bikin tangkainya terlebih dahulu Setelah itu kita bikin ujungnya, ujung daunnya Nah, kita gunting lancip pada ujung daunnya Nah, seperti ini jadi satu gelas ada dua daun Nah, selanjutnya kita ambil plastik resek ini warna hijau Untuk kalian yang memiliki plastik resek yang lebih bagus bisa dipakai Ini kebetulan kita adanya yang seperti ini Jadi kita pakai yang seperti ini aja Jadi tidak apa-apa ya Nah, kita lipat seperti pada video Setelah itu kita akan gunting Ini untuk membuat kelompak bawahnya bunga Nah, seperti ini Nanti kalau kita buka Nanti hasilnya mirip seperti bunga Nah, setelah itu kita ambil kawat Dan kita ambil tang Nah, kita lengkungkan pada bagian ujungnya Nah, seperti ini kita lingkarkan Lingkarkan kecil Dan kita pipihkan Nah, setelah itu kita kasih lem tembak pada bagian bawah bunganya Nah, seperti ini kemudian kita tempelkan Dan kita pegang dulu Biar nanti kering dan menempel dengan kuat Nah, setelah itu Daunnya kita akan tempelkan pada bawah bunga Ini tujuannya untuk menyamarkan kawat tadi Bawahnya biar tidak kelihatan Nah, setelah itu kita akan lilitkan menggunakan plastik resek juga Nah, plastik resek ini Kita akan lilitkan ini ukurannya kurang lebih 2 cm atau 3 cm Nah, seperti ini kita lilitkan ke bawah Kita lilitkan serapi mungkin Kemudian kita sisipkan ini daunnya di tengah-tengah Pasti keresek dan kita lilitkan dengan kuat Biar tidak mudah jatuh Nah, seperti ini kita lilitkan lagi daunnya pada bawahnya Nah, seperti ini kita lilitkan lagi biar kuat Oh iya, yang belum tekan tombol subscribe Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya ya Nah, untuk bawahnya kita kasih lem tembak dan kita lilitkan Setelah itu lebih hanya kita gunting Nah, ini sudah menjadi bunga yang cantik Nah, kalau kita buat banyak Nanti hasilnya akan lebih cantik Nah, ini sudah jadi Ini kita rangkai di dalam vas bunga Nah, semoga bermanfaat dan bye-bye Sub indo by broth3rmax